Halo guys, balik lagi sama gue, Andrew, siamu dari W.ID atau Werenicia. Di kesempatan kali ini, gue bakal bikin video terkait how to atau nggak tutorial menggunakan aplikasi-aplikasi Garmin. Ada apa aja aplikasinya? Check it out! Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya biar travelers nggak ketinggalan update-update atau review perlengkapan Active Lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, sebelum gue menginfokan tutorial atau nggak how to-nya untuk menavigasi dalam aplikasi-aplikasi Garmin, gue jelaskan dulu kalau misalnya Garmin itu memiliki 3 aplikasi utama. Jadi sebenernya dia punya aplikasi banyak, tapi yang gue akan sampaikan itu yang 3 yang utama aja, yang paling kepakai berdasarkan pengalaman gue. Pertama, udah pasti namanya Garmin Connect. Garmin Connect itu gunanya untuk melihat health status lu, performa latihan lu, dan merencanakan program-program latihan. Dan itu tersedia di desktop, ataupun di smartphone. Jadi, kalau misalnya mau lihat status-status kesehatan, bikin-bikin program latihan lari, atau lu mau ngelihat hasil weightlifting lu misalnya, nah lu bisa lihat di Garmin Connect. Entah itu di smartphone, atau di laptop atau desktop. Jadi jelas ya, itu guna dari Garmin Connect. Yang kedua adalah aplikasi Garmin IQ Store, yang sifatnya itu mobile-based only, nggak ada di desktop. Sepengetahuan gue. Nah, itu gunanya untuk apa? Itu untuk mengunduh atau mendownload aplikasi-aplikasi, watch face, data field, yang datangnya baik dari Garmin, ataupun dari developer pihak ketiga gitu. Jadi, kalau misalnya lu mau ganti-ganti kayak watch face, atau nggak kayak ada tambahan-tambahan, fitur-fitur unik yang lu pengen lu dapatkan, baik secara berbayar, ataupun gratis, nah lu harus menggunakan si Garmin IQ Store itu. Jadi, ini semacam kayak App Store, atau nggak Play Store-nya dari si Garmin. Dan hanya ada di mobile. Oke, yang terakhir, yaitu Garmin Express. Layaknya, kalau misalnya smartphone lu kan, itu kan perlu firmware update. Nah, firmware update itu bisa dicapai dengan menggunakan aplikasi yang lu install di desktop atau laptop lu, dan lu colok nanti jam lu untuk ya firmware update. Lu juga bisa ngesync di situ, ngesync data-datanya, walaupun kalau ngesync data sebenarnya bisa secara otomatis juga ke Garmin Connect, atau mengupdate semacam kayak peta, ataupun segmen, gitu. Oke, sekarang gue akan membahas si Garmin Connect yang gue tampilkan di laptop gue. Oke, pertama-tama lu bisa lihat di sini ada dashboard. Dashboard itu apa? Basically, itu semua data-data general yang sebenarnya itu lu bisa tambahkan berdasarkan preferensi lu, gitu. Misalnya nih di sini ada heart rate, ada floors climb, intensity minutes, ada report. Itu basically helicopter view dari aktivitas lu yang terekam di jam dan tersync ke Garmin Connect, gitu. Dan lu juga bisa lihat-lihat semacam kayak newsfeed, ataupun semacam insights. Insights basically itu kayak masukan dari si Garmin berdasarkan olahan data mereka terkait aktivitas olahraga lu dan keseharian lu, yang tentunya akan sangat ngebantu banget, gitu. Misalnya contohnya seperti ini, we are seeing a pattern on Thursday. Jadi kayak misalnya dia kasih lihat, kalau misalnya tiap Kamis tuh, lu punya kecenderungan loh, kalau stepsnya itu lebih rendah dibandingkan hari-hari lainnya, gitu. Jadi, kami ada masukan nih, Garmin tuh punya masukan, musimnya begini-begini, gitu. Jadi kayak namanya juga jam olahraga yang berperan layaknya semacam kayak ya, fitness coach lu lah, semacam itu. Dan kalau misalnya di dashboard ada data yang lu belum temukan atau ingin tampilkan, lu tinggal pencet tanda plusnya aja. Jadi, lu tinggal pilih deh, apa yang ingin muncul di dashboard lu, gitu. Jadi, simple ya. Jadi, bayangin dashboard itu adalah helicopter view dari kegiatan dan health status lu, gitu. Oke, kita kembali lagi. Oke, berikut untuk dashboard. Dan dashboardnya itu juga lu bisa nama-namakan, ya. Misalnya itu tadi activity tracking, tapi lu juga bisa namain, ya terserah lu, gitu. Misalnya kayak, karena lu mau tampilin di dashboard yang kedua ini terkait lebih ke hasil training, ya lu mungkin lu bisa namain hasil training, ataupun kayak apapun. Karena dashboard itu basically kayak bener-bener kayak berdasarkan data apa yang lu ingin untuk tampilkan, gitu. Oke. Dan selanjutnya ada daily summary. Itu bener-bener ini banget ya. Sesuai dengan namanya itu adalah kayak rangkuman keseharian lu. Misalnya, pada saat ini dibuat, dia bakal kasih lihat kayak lu udah ngapain aja. Kebetulan gua udah workout tadi pagi. Terus kayak gimana training statusnya, heart rate, body battery, tingkat stress, intensity minutes, kalori pada hari ini, dan kayak kualitas tidur tadi malam. Basically kayak pada hari ini secara summary lu kegiatannya gimana dan health statsnya seperti apa, gitu. Oke. Dan kita lanjutin lagi. Ada challenges. Ini yang sempet gua sering mention kenapa aplikasi di Garmin itu menarik. Karena dia ada gamification-nya, ada permainan di mana yang akan merangsang lu untuk lebih, apa ya namanya, lebih ngotot. Untuk misalnya lu lagi latihan lari biar lebih semangat karena ada gamification-nya. Misalnya kayak 2021 running stage 3, kayak macem-macem. Ada mulai dari lari, sepeda, even kayak cuman apa nih di sini. Biasanya juga kadang ada, oh ya ada walking nih, tetap ada walking. Jadi kayak, kalau misalnya lu achieve challenge-nya itu, tentunya dengan lu kalau untuk achieve atau enggaknya, lu harus join dulu challenge-nya. Itu lu bakal dapet badge. Ya walaupun dapet badge, enggak dapet apa-apa juga. Tapi poinnya di sini, berdasarkan pengalaman pribadi gue, gamification semacam ini akan sangat membantu di perjalanan fitness lu. Setidaknya itu buat gue. Oke, jadi jelas ya challenge itu intinya untuk merangsang lu biar lebih kayak semangat mengechieve goal-goals, goals-goals fitness lu. Entah itu lari, atau sepedaan, macem-macem. Dan, nah ini kalender. Kalender itu prinsipnya, ya seperti biasa, lu bisa melihat apa yang sudah lu lakukan, dan apa yang ingin lu lakukan. Entah itu lu inputnya, goal-nya itu di halaman kalender ini. Atau, nanti di bagian selanjutnya gue bakal jelasin juga lu bisa mendaftarkan diri untuk kayak ngikutin training plan lari, atau sepedaan, atau enggak, fitur Garmin Coach yang kalau misalnya lu udah pilih, nah menu-menu latihannya akan muncul di kalender seperti ini. Nah, lu bisa lihat juga ini gue udah full, basically, ini ya, ini semua yang gue sudah lakukan, itu yang merah. Dan kalau misalnya yang warnanya selain merah itu, artinya yang belum gue lakukan gitu. Jadi, selain muncul di jam, dia juga akan muncul di bagian menu kalender. Oke, newsfeed ini basically kayak lebih semacam apa ya, tampilan kayak lini masa seperti ini. Tampilan data lu dalam bentuk kayak semacam lini masa kayak Facebook atau enggak kayak Twitter atau enggak kayak homefeed dari Instagram lu gitu. Oke, sekarang activities. Gamblang ya, sesuai namanya activities. Lu bisa lihat secara disortir, entah itu disortir dengan kegiatan lari dan larinya macem-macem tergantung apa yang sudah lu lakukan atau enggak sepedahan atau enggak weight training. Itu lu bisa lihat data-datanya ya. Dan kalau misalnya lu pengen tahu lebih detail terkait datanya tinggal lu klik aja. Dan lu akan muncul dengan berbagai detail dari hasil aktivitas sport itu tersendiri. misalnya dari heart rate, temperatur, elevasi, dan lain-lainnya. Oke, dan di bawahnya ini ada steps. Itu ya seperti namanya steps untuk memperlihatkan steps. Ada floors, intensity minutes, dan basically itu lu juga bisa lihat itu di dashboard. Kalau misalnya lu udah taruh itu di dashboard karena ini data-data yang basic lah untuk health stats gitu. ada intensity minutes juga. Macem-macem. Oke, sekarang kita ke bagian health stats-nya sendiri di mana lu bisa melihat kalau misalnya lu spesifik pengen kayak, aduh gua spesifik pengen ngeliat evaluasi sleep gua lah. Nah, ini lu bisa lihat di sini bisa ada detailnya juga. Dan kalau misalnya lu punya jam Garmin yang memang sudah memiliki fitur pulse ox, nah lu tinggal pilih tabs pulse ox-nya dan lu bisa lihat berapa persen pulse ox lu. Entah itu pada pada saat tidur. Oh ya, ini bagian karena saat tidur kalau lu nyalakan pulse ox-nya dia akan muncul gitu. Karena pulse ox bisa dinyalakan hanya saat tidur atau enggak sepanjang hari. Oke, ada sleep score juga lu bisa lihat di sini. Ada respirasi. Oke, ada weight di sini. Nah, basically weight kalau misalnya lu nggak punya timbangan Garmin lu cukup input secara manual. Ada hydration. Bisa kasih lihat di sini. Gue sih nggak pernah ngelock hydration gue. Jadi, angkanya 0. Ini calories in and out. Jadi, kalau apalagi lu yang tipikal orang yang bener-bener counting calories banget mungkin ini akan sangat membantu dan bisa dikonekkan ke aplikasi pihak ketiga yaitu MyFitnessPal. Jadi, mungkin setiap kali lu makan atau enggak apapun yang masuk ke mulut lu itu lu pengen hitung kalorinya ini bisa banget. Dan ini ada Pulse Ox. Pulse Ox-nya sendiri secara spesifik lu bisa lihat dari hari ke hari. Respirasi. Heart rate. Dan Fitness Age. Fitness Age ini basically kayak dia akan memberikan masukan kayak oh, kalau misalnya lu ingin punya tubuh yang tingkat fitnessnya lebih mudah lagi apa yang lu harus lakukan. itu guna dari menu Fitness Age gitu. Di sini lu bisa lihat ada rekomendasinya increase vigorous activity, seberapa intensenya dan hasilnya kalau kita lakukan itu oh, bisa mengurangi umur kita oh, bukan mengurangi mempermudah umur kita sebanyak satu tahun. dan reduce BMI itu bisa mempermudah kita satu setengah tahun. Basically seperti itu. Jadi kayak kita gak secara random melakukan sesuatu tapi semuanya based on data. Oke, di sini ada stress juga. Lu bisa lihat trend stress lu. Dan ada body battery. Body battery seperti di video-video yang biasa gue kasih tahu itu adalah perhitungan Garmin terkait seberapa banyak jumlah istirahat yang kita dapat sehingga itu tercermin skornya yang plus dan kalau misalnya saat kita beraktivitas dia akan tercermin dengan minus gitu drain gitu. Oke, sekarang kita di bagian training dimana ini yang bagian gue suka banget karena bener-bener kita bisa merencanakan gue jelasin ya jadi di bawah training itu ada workout jadi workout itu basically kayak apa ya namanya workout yang kita ingin bikin sendiri jadi bukan dalam sebuah rangkaian tapi kita yang tentukan sendiri misalnya kayak run kita mau create workout untuk olahraga lari kita lihat nah di sini kita bisa menentukan nih warm up-nya kita terus kayak larinya berapa kilometer dan kayak setelah lari satu kilometer apakah kita ingin langsung cool down atau kita malah mau mau ada tambah sesi lari lagi gitu misalnya habis lari satu kilometer let's say kita lari satu kilometer dengan pace target pace tertentu yaitu 5.30 sampai pace 6 ya kita coba dan di sesi lari setelah itu kita pengen makin cepat gitu makin cepat let's say lu lari cepat banget kita edit aja langsung di bagian larinya ini jadi setelah lari satu kilometer kita pengen kayak 2 kilometer selanjutnya kita punya target pace-nya itu kita mau lebih cepat lagi yaitu dari 5 sampai 5.20 misalnya seperti itu jadi kan siapa tau lu lebih nyaman pengen bikin pola latihan lari sendiri itu bisa juga dan kalau misalnya lu udah lu tinggal save workout-nya dan tinggal lu pilih send to device gitu jadi once itu send to device basically itu akan ada di jam lu dan lu bisa melakukan itu tinggal lu buka aja di bagian run itu nanti bakal ada pilihan jenis workout yang lu sudah rencanakan di Garmin Connect ini jadi kayak cukup menjelaskan ya dan itu berlaku untuk sport profile atau jenis olahraga lainnya oke sekarang kita lanjut ini training plans nah kalau tadi workout adalah sebuah kayak satu jenis workout jadi bukan sebuah satu kesatuan sedangkan kalau training plan nah lu bisa lihat disini ini yang sedang aktif ya yang sedang gue lakukan bener-bener gue lakukan yaitu gue sedang latihan health marathon berdasarkan namanya nih heart rate base jadi kayak ini sebuah training plan yang berdasarkan data heart rate gue yang ditangkep sama si Garmin gitu jadi lu bisa lihat disini apa yang sudah gue lakukan nih dari tanggal sekian ke sekian dan hari ini misalnya ada 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 menu latihan apa besok adalah rest day hari sabtu kita harus ngapain itu semuanya udah ada disitu jadi kayak kalau tadi workout itu lu menentukan sendiri misalnya lu tadi mau latihan interval larinya berapa lama berapa jauh berapa pasenya nah kalau ini karena gue menggunakan sebuah plan itu dia sudah ada kayak plannya gitu jadi lu ibaratnya kayak terima jadi gak usah mikir ikutin aja prinsipnya seperti itu gitu dan itu yang gue sedang lakukan sekarang makanya statusnya aktif gitu dan ini juga lu bisa lakukan untuk kayak misalnya training plan sepeda dan atau enggak kalau misalnya lu half marathon udah ngerasa cukup ada juga opsinya untuk maraton atau enggak kalau misalnya lu baru pemula lu juga bisa tinggal ikutin training plan yang untuk jarak lari 5 km jadi sesimpel itu oke oke sekarang kita di menu course dimana lu bisa kayak menentukan kayak rute yang ingin lu lewati saat lu lari ataupun bersepeda gitu nah kita coba langsung create course nah dia bakal nanya ini kayak aktivitasnya apa ya road cycling mountain biking running gravel cycling trail running hiking atau others gue pilih running disini dan ada drawing methodnya drawing methodnya itu maksudnya kalau custom itu kita menentukan sendiri kayak bener-bener kayak oke gue mulai di titik A dan titik B nya disini basically kayak dari awal sampai kayak finish nya itu lu tentuin kalau misalnya lu gak mau mikir itu lu bisa menggunakan si round trip lu pas round tripnya tinggal kasih tau distance nya mau berapa tentunya pastinya ya di dunia nyata itu gak bisa kayak bener-bener plek-tiplek saat lu mulai dan balik lagi itu 5 km berdasarkan pengalaman gue sih gak kayak gitu ya pasti ada kayak lebih misalnya 5,5 atau 5,8 karena kan namanya juga jalan-jalanan kan kita gak bisa mau sesaklek mungkin gitu let's say kita mau 5 km dan start direction nya kita mau ke utara gitu ya mau ke utara sekarang kita add course point nya misalnya disini oke dan udah karena kita cukup kayak tentukan satu titik dimana kita mau start dan dia akan kayak mencari yang kurang lebih misalnya jarak larinya itu kayak bulat-balik itu kayak 5 km gitu kalau misalnya lu udah tinggal save new course dan tinggal lu send to device kalau misalnya lu langsung mau kirim ke jam lu oke itu course jadi jelas itu untuk memberikan rute dan ingat kalau misalnya lu misalnya punya kayak gue Forerunner 745 itu kan gak ada kayak bener-beneran kayak map nya ya jadi itu bakal munculnya hanya seperti kayak kompas gitu tapi kalau misalnya lu punya yang kayak semacam kayak Fenix 6 Garmin tentunya lu bisa lihat kayak ya di Google Map gitu belok kiri belok kanan gitu oke dan ini Pace Pro Pacing Strategy seperti video-video yang banyak gue jelaskan di video-video sebelumnya itu itu cara untuk menstrategikan pace lu dimana lu bisa bikin lu pengen jaraknya seberapa jauh atau let's say kita untuk 5K ya kita pilih nah kita tinggal pilih kita maunya ini goal timenya berapa target waktunya 30 menit dengan pace 6 dan kita pilih oke dan dia akan yang merekomendasi ini kita pacing strategy itu mau positif atau negative split jadi kalau misalnya positif mungkin pas awal dia akan lebih merekomendasikan oh pace-nya gak usah terlalu cepat nih sedangkan kebalikannya kalau misalnya kita mau kayak lebih condong ke negatif nih kayak kursornya kita pilih ke negatif dia akan memforce kita untuk pace-nya lebih cepat gitu jadi pas awal-awal kita bisa lebih santai untuk mendapatkan target yang kita sudah tetapkan yaitu tadi pace 6 dalam tempo 30 menit untuk jarak lari 5 km dan kalau lo udah tinggal save dan kirim lagi kejam oke dan ini segmen segmen kalau misalnya lo tau Strava Life segmen basically itu sama basically itu kayak di suatu tempat misalnya di depan apartemen gue ada sebuah danau yang biasa gue lari misalnya gue jadikan itu segmen basically yang tujuan yang gue lakukan ialah saat gue misalnya lari untuk kedua kalinya di tempat yang sama jadi gue bisa membandingkan apakah segmen gue yang kedua ini lebih baik catatan waktunya atau enggak jadi kayak semacam melawan diri lo sendiri atau enggak orang lain yang kebetulan juga lari di tempat yang sama nanti bakal tampilannya bakal muncul seperti leaderboard gitu nah terus bisa lihat disini gue udah bikin karena disini karena di tempat gue mungkin enggak ada yang menggunakan segmen itu jadi dia enggak muncul tapi kalau misalnya aslinya dia akan muncul let's say ada orang lain 2-3 orang lain dan pas gue klik leaderboard ini dia akan muncul jadi kayak misalnya si Andi Andi ternyata lebih cepat dari gue dia akan ada di leaderboard yang di atas gue semacam itu oke terus popularity heatmap itu basically pada pada daerah lo itu sekaya jalur-jalur yang sering dilewati oleh pengguna Garmin lah semacam itu jadi lo bisa membuat course lo berdasarkan jalur yang memang sudah banyak dilewati gitu mungkin karena lo ragu misalnya lo datang ke sebuah kota baru kayak ih ntar gue bikin-bikin course sendiri malahan gue nyasar atau enggak kayak daerahnya itu agak bahaya nah mendingan kalau ragu seperti itu kita pake si popularity heatmap karena bunga Garmin juga banyak ya oke terus pulse aux acclimation bisa ya ini pulse aux basically kalau misalnya jam Garmin lo ada pasti datanya akan keluar kalau gak ada yang gak keluar oke dan ini untuk di bawahnya lagi tuh untuk diving tadi memang untuk golf juga gue gak terlalu bahas ini diving juga gue gak terlalu bahas karena basically itu ya sangat gamblang data-datanya kalau menu golf terkait golf diving sedangkan ini gear menurut gue ini cukup menarik apalagi buat lo yang memang serius lari karena kan kayak lo pengen tau nih kayak sebenernya sepatu gue tuh kalau menurut gue ini guna salah satu gunanya yaitu kan biasakan sepatu lari itu mungkin ya sekitar 500 km habis itu umumnya itu mungkin akan kayak breakdown ya atau gak rusak walaupun itu angka yang relatif tapi let's say kita anggap setelah 500 km itu sebuah sepatu lari akan rusak nah disini lo jadi bisa masukin gearnya jadi kayak lo udah misalnya lari oh gue lari kemarin itu udah 10 kg menggunakan si sepatu Nike Alpha Fly gue dan seterusnya seterusnya jadi lo bisa tau dan jadi kayak ketauan gitu kayak ini sebenernya gue emang udah waktunya ganti sepatu atau emang ya lo BM aja gitu terus selanjutnya adalah insights ya basically insights seperti yang gue bilang di awal banget di dashboard juga ada tapi kalau lo mau lihat insightsnya doang itu bisa lo bisa lihat sini dan kalau misalnya lo lebih serius lagi lo mau tarik datanya itu dalam bentuk export-export seperti ini gue kasih lihat dalam bentuk Excel maksud gue itu juga bisa tergantung data apa yang lo mau export gitu oke berikut untuk penjelasan gue semoga ini bisa menjadi kayak semacam walkthrough untuk Garmin Connect selanjutnya gue bakal kasih lihat si Garmin IQ Store oke sekarang gue bakal kayak kasih lihat si Garmin IQ Store itu kayak seperti apa sih Garmin IQ Store jadi ingat apa yang bisa lo lakukan yaitu meng-download aplikasi atau enggak watch face atau enggak data fields atau enggak widget atau enggak aplikasi-aplikasi musik nah itu lebih mudah menggunakan si Garmin IQ Store nah gue kasih lihat aja aplikasi-aplikasi apa aja yang gue ada download nah gue kasih lihat langsung di smartphone karena akan lebih mudah lo bisa lihat gue ada download Stripe ada Garmin Connect Challenges Power Race jadi gue mau kasih lihat ini kenapa karena ada yang memang my device appsnya itu dibuat sama Garmin ada juga dari third party karena kebetulan gue punya footpot si Stripe jadi gue download juga aplikasinya oke terus kalau misalnya terkait data fields juga macem-macem gue ada yang download dari Stripe ada dari ini apa nih beers earn plus basically kalau misalnya lo lari terus itu equals to kayak berapa beer yang lo bisa boleh minum lah ibaratnya sebagai reward gitu terus ada graphical heart rate dari Garmin itu basically jadi data field kan kalau misalnya lo lihat di jam kan ada data pace ada data jarak cadence dan macem-macem dan itu kan semua customizable dan lo bisa tambahin ya salah satunya ya data fieldnya bisa lo download di Garmin iqstore jadi jelas ya dan kalau untuk musik walaupun si Garmin itu sebenarnya gak cuman spotify tau gue dia juga ada juks tapi gue cuman adanya spotify gitu jadi basically saat lo pengen nambahin aplikasi apapun ini gatewaynya yang ada di Garmin iqstore gitu nah lo bisa lihat juga lah ini gue kasih lihat di home apa aja yang bisa download dan again ini salah satu advantage dari si Garmin karena ekosistem dari developer terpartinya juga udah lebih mature dibandingkan brand lain jadi kayak data field dan aplikasi-aplikasinya itu dari pihak ketiga juga udah cukup banyak compare to brand lain yang mungkin relatif lebih mudah gitu oke sekarang gue bakal kasih lihat lo terkait Garmin Express inget inget ini adalah aplikasi desktop base atau laptop base yang lo harus download dulu di situs Garmin nah tujuannya apa basically sih dia bisa ya macem-macem update segmen atau gak peta ataupun ngesync dan tapi yang paling terutama buat gue yaitu kalau misalnya ada firmware update biasanya ya menggunakan si Garmin Express ini nah kalau misalnya ada update nih let's say kalau lo lihat di layar gue mungkin ini udah udah gak ada lagi karena gue barusan cek lagi dan gue baru nge-formware update tuh kayak kemarin kebetulan ada update-an tapi let's say kalau misalnya ada dan lo udah download tinggal lo kayak sync aja atau gak install biasanya pilihannya jadi semacam itu di halaman yang sama dan kalau lo mau ngesync juga tinggal pencet klik sync kayak tadi gue dan ini gue mau jelasin juga menu-menunya kalau musik basically ini adalah musik yang formatnya kayak mp3 yang lo pengen pindahin ke jam 410745 tapi kalau menurut gue sih paling enak ya menggunakan aplikasi streaming yang memang udah ada di Garmin IQ Store jadi kayak jauh lebih gampang terus ada IQ Apps juga bisa manage dari sini tapi again gue lebih memprefer mengatur ini semua lewat si aplikasinya sendiri gitu nah tapi gue kasih lihat aja ini aplikasi-aplikasi yang gue download baik dari Garmin atau pihak ketiga oke yang dia mendisplay apa yang ada di jam gue di Garmin 410745 dan basically it sih itu tools and content dan Garmin Connect dan intinya kalau buat gue Garmin Express ini penting ya terutama kalau misalnya lagi mau kayak firmware update gitu selebihnya sih gue lebih memprefer mengaturnya entah di Garmin Connect ataupun di Garmin IQ Store oke segitu dulu aja tutorial terkait si Garmin Connect Garmin IQ Store dan Garmin Express semoga itu bisa membuat lo memaksimalkan potensi dari sport watch Garmin lo ya jadi gak cuman kayak kasih tau waktu doang tapi bisa membuat lo lebih aktif lagi dan bahkan performa olahraga lo menjadi lebih baik lagi karena sayang banget kalau misalnya gak diutilize kegunaan-kegunaannya thank you kalau misalnya mau support kita bisa dengan like share subscribe dan kalau misalnya mau support kita lebih lagi dan belum tau kalau waya.id atau waya.id adalah perusahaan e-commerce jangan lupa juga lo bisa beli produk-produknya yang gue banyak review di youtube channel ini yang biasanya link-link produknya itu ada di description box thank you and until next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati